Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys bersama saya di YouTube channel Denny J98 dunia otomotif kali ini guys saya bakal membahas tentang poros propeler atau kopel gas ya yaitu sedikit ilmu saja sih geser sebenarnya untuk apa ya untuk memberikan gambaran saja sih guys Hai di sini saya akan memberitahu beser untuk posisi poros propeler atau kopel itu posisi sininya sih geser agar dia per saat putaran tinggi atau putaran mesin ketika jalan jadi dia itu tidak bergetar gas ya jadi poros ini guys poros yang depan yang menempel ke transmisi mobil untuk mobil ini biasa mobil kode segeser poros yang depan yang menempel kepada transmisi lalu menuju sambungan yang belakang yang menuju ke gardan ini poros ini poros ini geser ini harus berlawanan dengan poros yang belakang itu ini guys poros belakang jadi matanya tuh itu bisa dia berlawanan berlawanan dengan ini geser poros depan apabila dia saling tidak berlawanan maka dia itu akan bergetar gas maka dia akan bergetar ketika di saat sedang berjalan ya mobil sedang berjalan ketika putaran tinggi mencapai kilometer 80 atau 100 geser dia akan bergetar apabila poros ini tidak di tidak ditemukan masyarakat ya jadi harus berlawanan poros ini guys ya poros kopelnya harus berlawanan melawan poros yang berada di belakang di sambungan itu poros yang ada di gardan cukup sekiannya guys ya untuk masalah pembahasan poros profler atau kopel Terima kasih guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe ya guys hai 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 Terima kasih.